Menyeberangi Laut Teberau Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, Bab 14, Ayat 15-31 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Mengapakah engkau berseru-seru sedemikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malekat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah, tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu, Musa mengelurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah, orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, Marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu. Lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah sabda Tuhan.